Intro Kalau ke Semarang rasanya belum benar-benar ke Semarang kalau enggak ke kota tua Semarang. Kawasan yang jadi cagal budaya ini memang menawarkan pemandangan gedung-gedung tua dan arsitektur khas Eropa. Kalau kata di seputarnya Semarang, kota lama ini dikunjungi lebih dari puluhan ribu turis atau pengunjung tiap tahunnya. Tapi pada ngapain sih? Perjalanan kita kali ini mau ngajakin kalian menikmati kota lama Semarang the right way. Kota lama Semarang ini menjadi sejarah yang kaya. Menjadi pusat ekonomi dan juga budaya pada masa VOC. Bersama Pak Cahyono, dosen arsitektur unika Sugiyah Pranata, kita akan memulai penjelajahan dari Kali Semarang. Kali Semarang ini panjangnya sekitar 6,75 km. Dan kali ini bermuara ke pelabuhan Tanjung Emas yang memang pelabuhan utama di kota Semarang. Kali ini vital banget buat sejarah dan perkembangan kota Semarang sebagai jalur perdagangan dan transportasi. Dari zaman dulu, banyak biro pelayaran antar pulau dan juga internasional yang diberangkatkan dari sini. Karena alasan letaknya yang strategis itulah, VOC di abad ke-17 menjadikan kota lama Semarang sebagai pusat ekonomi. Kota lama jadi pusat perdagangan rempah-rempah, hasil bumi semacam gula, dan juga barang dagangan VOC lainnya. Tapi gak cuma jadi pusat ekonomi, kota lama juga jadi pusat budaya. Misalnya di kawasan gereja Belenduk yang dibangun pada tahun 1753. Sebelahnya dulu adalah lapangan yang jadi pusat kegiatan budaya dan sosial masyarakat pada masanya. Sekarang pun setelah jadi taman, jadi spot paling oke loh di kota lama buat sentai-santai. Jadi sebenarnya kan Semarang ini kotanya historik banget ya Pak ya. Nah cuman, apa ya Pak? Sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajari dari historinya Semarang itu sendiri gitu buat orang-orang yang zaman sekarang kayak aku gitu misalnya? Ya banyak sebenarnya, tapi yang pertama bagi saya Semarang ini begitu multi-kultural. Nah kalau khusus kota-kota lama Semarang ini, karena background saya juga, saya melihat ini menarik sebagai ensiklopedi arsitektur. Berbagai langgam bangunan, khususnya bangunan arsitektur barat ya, ada di Semarang. Dari mulai yang abad ke-18, bahkan abad ke-17, sampai ke abad sekarang, abad ke-21 itu bisa kita temukan di Semarang. Jadi kalau bagi saya, mahasiswa-mahasiswa arsitektur misalnya, perlu datang ke sini bukan hanya sekedar foto-foto selfie, tapi untuk mempelajari berbagai ragam gaya arsitektur. Tapi kalau menurut saya berhasil itu apabila orang yang berkunjung ke sini, setelah pulang itu pengetahuannya bertambah tentang sejarah Semarang, tentang tadi arti penting Semarang, tentang multi-kulturalisme Semarang, dan sebagainya. Ini kota Lama Semarang juga bertransformasi menjadi pusat wisata urban yang menggerakkan ekonomi Semarang. Dengan kehadiran kafe-kafe dan restoran, ada juga butik dan toko yang menjual produk UMKM lokal yang unik-unik dan cocok banget jadi kenang-kenangan perjalanan kamu ke sini. Dari pusat ekonomi dan budaya zaman VOC sampai sekarang, kota Lama Semarang ini terus berevolusi sambil tetap memelihara identitas dan warisan budayanya. Mau dari sudut pandang sejarah ataupun kehidupan modernnya, kita bisa merasakan kedalaman dan kekayaan yang ditawarkan oleh pesona kota Lama Semarang. Terima kasih telah menonton!